Intro Detik-detik keberangkatan langsung timnas indonesia ke Kingdow China setelah melawan Bahrain Pelatih timnas Jepang ajak tim merah putih lolos langsung ke Piala Dunia 2026 Alvin Ferdin tampil ilmu padi di timnas indonesia kini tuai sorotan positif Mr. Gus dan Iliano langsung respon China setelah debut bersama timnas Ramai soal rayuan Ivar Jenner dan Kelvin Ferdin dalam bergabungnya Mr. Gus dan Iliano ke timnas indonesia Sima informasi selengkapnya sebagai berikut Dua pemain baru tim nasi indonesia itu Mr. Gus dan Iliano kini akhirnya merespon baik soal tuduhan media Cina yang menyebutkan bahwa proses keduanya tidak sah menurut penunturan sumarji saat wawancara dengan CNN TV Mr. Gus dan Iliano meresponnya dengan tertawa kita senyum-senyum saja tidak menanggapi tapi yaitu namanya sepak bola segala cara dilakukan untuk mengganggu ujar sumarji ya sebelumnya media Cina itu 163.com menuding proses mesiket dan Iliano tidak sah karena prosesnya yang begitu cepat selain itu sumpah WNI keduanya juga tidak digelar di tanah air akan tetapi di bursa Belgia dimana meski begitu tuduhan itu disebut hanya sebatas ketakutan semata sebab tidak ada aturan yang dilanggar di dalam proses Mr. Gus dan Iliano dimana prosesnya sudah sah di mata negara dan di FIFA ya selain itu tim nasi indonesia tidak akan berlama-lama di Bahrain setelah pertandingan selesai ini dimana timah swankot sinta yang akan langsung segera menuju Cina untuk menghadapi pertandingan selanjutnya dimana dijadwalkan selepas pertandingan melawan Bahrain para pemain tim nasi indonesia akan langsung terbang ke Cina mengutip dari bolaspot.com kemungkinan besar para pemain tim nasi indonesia itu hanya mengambil barang-barang di hotel lalu pergi ke Bandara Internasional Bahrain ketua badan tim nasional yaitu Subarji mengatakan bahwa tim nasi indonesia akan terbang dari Bahrain pada Jumat 11 Oktober 2024 ini pukul 01.00 waktu Bahrain dimana untuk menuju ke Cina tim nasi indonesia sendiri tidak akan menggunakan pesawat komersial dimana skuat Geruda terbang ke Cina dengan menyewa pesawat sesuai keinginan PSSI penyewaan pesawat itu dilakukan untuk memangkas waktu terbang dari Bahrain ke Cina selain itu hal ini juga agar para pemain tim nasi indonesia bisa beristirahat dengan baik selama perjalanan apalagi baru selesai pertandingan ya kami sudah siapkan karter pesawat dari pak ketua umum PSSI jadi nanti dari Bahrain kami terbang pukul 01.00 waktu disana dan langsung ke Kingdow Cina jelas Subarji ya perjalanan dari Bahrain ke Cina akan memakan waktu kurang lebih 12 jam dengan menyewa pesawat para pemain tim nasi indonesia ini bisa lebih tenang dimana tim nasi indonesia akan tiba di Bandara Kingdow pada Jumat sore waktu setempat dimana kot sindayong masih mempunyai waktu untuk anak-anaknya beristirahat setelah sampai di negeri tirai bambu itu dengan adanya karter pesawat secara otomatis itu meringankan dan menambah kepercayaan para pemain terutama recovery kata Subarji belakangan ini pecinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan pernyataan pelatih tim nasi jepang itu Haji Memoriasu yang diklaim menyebutkan bahwa tim nasi indonesia akan lolos ke piala dunia 2026 ini klaim pernyataan itu dilemparkan oleh akun Japan Station di media sosial X-nya dimana pelatih tim nasi jepang itu menyebutkan bahwa tim nasi indonesia saat ini menjadi kuda hitam bahkan pelatih berusia 5-6 tahun itu diklaim oleh akun tersebut memberikan pernyataan jika tim nasi indonesia akan lolos ke piala dunia 2026 bersama Jepang tim nasi indonesia akan lolos ke piala dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kolegosi piala dunia 2026 zona Asia kata Haji Memoriasu kepada media Jepang Nika Asia dikutip dari cuitan Japan Station adanya pernyataan yang diklaim dari Haji Memoriasu itu jelas membuat pendukung tim nasi indonesia semeringah apalagi pernyataan itu ia sampaikan jelang laga tim nasi indonesia versus Bahrain tadi dimana laga tersebut menjadi laga penting bagi tim nasi indonesia untuk mengumpulkan pundi-pundi poinnya pernyataan itu pun tentu semakin membakar semangat para pemain tim nasi indonesia jika mendengarnya terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan tersebut tentu menarik untuk mengupas hubungan yang dimiliki Haji Memoriasu dan Kot Sindayong dalam sejarah keduanya di lapangan hijau Haji Memoriasu dan Kot Sindayong tercatat hanya pernah bertemu sekali sebagai pelatih pertemuan keduanya terjadi pada Piala Asia 2023 yang lalu dimana saat itu tim nasi jepang mengalahkan indonesia dengan skor 3-1 di fase grup selebihnya keduanya tidak pernah bertemu di lapangan baik terlebih saat keduanya masih aktif bermain sebagai pemain menariknya keduanya punya kesamaan saat masih menjadi pemain dan pelatih baik Haji Memoriasu dan Kot Sindayong sama-sama berposisi sebagai gelandang lalu sebagai pelatih keduanya juga punya kesamaan dimana mereka sama-sama pernah mengalahkan tim nasi jerman di ajang Piala Dunia yaitu pada edisi 2018 dan edisi 2022 namun meski hanya sekali bertemu di lapangan Haji Memoriasu dan Kot Sindayong punya keagrapan di luar lapangan hal ini terlihat dari salah satu unggahan di akun Golpost Asia dimana Haji Memorihan dan Kot Sindayong bertemu di tribun salah satu stadion saat Piala Asia U23 dalam pertemuan itu tanpa Haji Memoriasu dan Kot Sindayong berpelukan dan bercengkeraman dengan hangat Back tim nasi Indonesia itu Kelvin Ferdin tidak mau jika ia dianggap satu-satunya pemain yang tampil impresif di dua pertandingan awal putaran ketiga ini ya diketahui tim nasi Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia di laga awal putaran ketiga ini Terlepas dari hasil laga tadi, jelang pertandingan melawan Baharin sikap Kelvin Ferdin pun tuai sorotan pujian positif dimana Kelvin Ferdin menegaskan bahwa bukan karena dirinya tim merah putih bisa merehasil positif di dua laga awal sebelumnya dimana Kelvin Ferdin menegaskan bahwa bukan karena dirinya tim merah putih bisa merehasil positif di dua laga awal sebelumnya Kelvin Ferdin menegaskan bahwa itu adalah hasil dari permainan sebuah tim menurutnya posisi pemain tim nasi Indonesia saat ini dihuni talenta berkualitas menurut saya bukan karena saya sehingga kami tidak kalah pada dua pertandingan itu menurut saya sepak bola ini bertumbuh dan kami punya tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas menurut saya itulah alasan kami tidak kalah pada dua laga terakhir kemarin jelas Ferdin terlepas dari hasil laga tadi, di sesi konferensi pers kemarin Kelvin pun mengatakan bahwa bukan menjadi masalah jika skuat tim merah putih baru berkumpul sebentar menurutnya saat ini kekompakan dan kerjasama tim sudah terbangun dimana semuanya sudah berlangsung baik termasuk adaptasi kedua pemain baru tim merah putih yaitu Mesilges dan Eliano menurut saya sebelumnya kami telah bertemu satu sama lain pada laga terakhir kami juga telah saling bertemu hanya ada dua pemain baru sekarang yaitu Mesilges dan Eliano maka menurut saya kami sudah saling tahu kualitas satu sama lainnya kami menjalani sesi latihan yang bagus dan lihat saja apa yang akan terjadi besok ungkap sang pemain Kelvin pun juga menilai bahwa timnya harus bermain dengan kompak dan agresif jika ingin membawa pulang hasil bagus dari Bahrain dimana setelah laga ini tim nasi Indonesia akan dijamu China pada 15 Oktober mendatang Ivar Jenner ternyata punya jasa besar dibalik bergabungnya Eliano Renders dimana ia disebut ikut membujuk sang pemain untuk membela tim nasi Indonesia hal itu diungkapkan sendiri oleh Eliano Renders sebab ia memang sempat satu tim bersama Ivar Jenner di FC Utrecht saya tahu saya tahu Ivar karena kami pernah main bareng di FC Utrecht ucap Eliano Renders dia bicara dengan saya datanglah ke Indonesia dan bermain di sana kita akan berusaha bersama-sama ke piala dunia imbuhnya menjelaskan dalam hal ini Eliano pun mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan hal itu saya bilang ke dia saya akan mempertimbangkan dan ketika saya sudah memutuskan saya akan kabari ke dia bahwa saya datang jelas Eliano selain Ivar Jenner yang membujuk Eliano ternyata kini juga ramai soal rajuan Kelvin Ferdin kepada Meselges dimana Kelvin Ferdin mengakui berperan dalam memujuk Meselges yang bergabung ke tim nasi Indonesia dimana keduanya memang memiliki relasi yang baik selama ini ya saya bermain dengannya Meselges sebelum pindah dari 20 dan kami juga berbicara soal kemungkinan untuk bermain membela tim nasi Indonesia terang Kelvin Ferdin lalu saya kembali menanyakan kenapa kamu tidak bermain untuk tim nasi Indonesia dan akhirnya pun dia sekarang setuju dan semua berjalan dengan baik saya senang jelas Kelvin Ferdin selamat menikmati itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati